Mahkamah Konstitusi diminta berani mengambil keputusan untuk mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka sebagai peserta Pilpres 2024. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Todung Mulia Lubis dalam Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK Jakarta pada Rabu 27 Maret 2024 siang. Todung meminta supaya MK berani mengambil keputusan untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai jawaban atas suara kerinduan rakyat terhadap MK yang mampu menjaga konstitusi negara. Dalam kaitannya dengan Petitum yang tadi kami ucapkan lebih awal, Mahkamah Konstitusi harus berani membuat keputusan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan nomor urut 2. Permintaan tersebut juga didasari oleh beberapa alasan. Todung menyebut, Pendaftaran Prabowo Gibran sebagai peserta Pilpres 2024 diwarnai pelanggaran hukum dan etika. Sedangkan perihal penetapan pasangan Prabowo Gibran, Todung merujuk putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik. Sebab, Hashim diketahui meloloskan pencalonan Gibran sebelum membentuk peraturan KPU baru. Di sini telah terjadi manipulasi hukum yang dilakukan baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun termohon yang tanpa memperhatikan peraturan perundangan secara serta-merta memperlakukan putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 secara sewenang-wenang atau arbitrary. lah,lah,lah,lah. Ketua K bususta Ketua Kekua Kusura Ketua Kekua 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 Kutubu Ketua Kekua 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 Kispa Kekua Kekua Kata